Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Kalau gelasnya tadi sudah dicuci bersih dan suci ya Bekas tua itu memang tidak mesti disama Karena yang mesti disama itu adalah bekas jelatan anjing atau bekas jelatan atau bekas khinzir atau babi ya Dicuci ya disama disama itu mencuci dengan tujuh kali air salah satunya dengan tanah Diversikan dengan tanah kemudian dibilas dengan air Dalam hal ini tentu ya yang perlu dihati-hatian adalah harus bisa membedakan mana susu mana mana tua ya ketika kita bertemu ke situ Dan tentu juga ya ini yang dalam bentuk kehati-hatian juga Kalau kita datang ke situ dalam rangka ingin menyampaikan dakwah Kalau kita bisa merubah kondisinya insyaallah ini apa namanya Kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda Jangan kita kesoran ke situ karena kita tahu dia tukang tua kan gitu bisa minum yang gratis Sebaiknya itu tadi kalau kita terlalu sering-sering ke situ ya Tentu ini apa namanya bisa merusak hati kita juga kan begitu Bahkan bisa lama-lama nanti kita merasa bahwa kerjaannya itu halal ya Kalau dalam rangka berdakwah insyaallah ya tentu ini baik gitu kan bagus Karena kita tahu kan sumber hartanya dari situ Gimana kita memakan harta yang bersumber dari penghasilan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah terima kasih banyak Pak Ustadz Begitu ya yang penting bekas alkohol itu tidak perlu disama Yang penting dia cuci aja Assalamualah